Intro Secara diam-diam Iran menyiapkan lapangan perang untuk menghadapi Israel. Iran dilaporkan sudah memasang 12 peluncur rudal dengan target titik-titik vital Israel. Dikutip dari tribus.com, IRGZ dan tentara Iran dilaporkan tengah melakukan latihan militer dan memindahkan rudal ke 12 lokasi perbatasan strategis. Ada pun 12 lokasi peluncuran yang mungkin digunakan oleh IRGZ dan tentara Iran untuk menyerang Israel di antaranya, termasuk perbatasan Tabriz, Kermansyah, kemudian Koramabad, dan juga wilayah Deshul. Peluncuran roket dan rudal Iran ini kemungkinan besar bergerak dari area terbuka di sebelah pangkalan bawah tanah. Iran juga diprediksi menggunakan rudal balistik dan rudal jelajah di samping pesawat tak berawak yang diluncurkan dari Iran bagian barat. Badan telajan barat menyebut rencana Iran menggempur Israel diprediksi akan dilakukan bertepatan dengan salah satu hari besar Yahudi, yakni peringatan Tisha Ba'af yang jatuh pada tanggal 12 hingga 13 Agustus 2024. Barat menyebut bahwa hari-hari tersebut pasukan keamanan akan lengah karena disibukkan dengan acara keagamaan orang Yahudi Israel. Sganero ini mirip dengan serangan Hamas yang dilancarkan saat Israel sedang mengadakan festa besar.